Rekan-rekan media yang saya hormati, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, saya baru saja selesai melakukan pertemuan komisi bersama dengan Menteri Luar Negeri India Jai Shankar di New Delhi. Pertemuan komisi bersama yang terakhir kita lakukan pada tahun 2019 dan tahun ini merupakan pertemuan komisi bersama yang ketujuh. India merupakan salah satu mitra terpenting Indonesia. Kita lihat nilai perdagangan kedua negara mencapai Rp21 miliar pada tahun lalu atau naik 33% dibanding tahun 2020. Sementara investasi India di tahun lalu mencapai Rp107,2 juta, naik 187% dibanding 2020. Di dalam pertemuan komisi bersama tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya sampaikan secara khusus kepada Menlo India mengenai keprihatinan dan kecaman terhadap pernyataan dua politisi partai BJP yang menghina Nabi Muhammad. Sebagai tanggapan, Menteri Luar Negeri India menyampaikan bahwa statement dua politisi tersebut tidak mencerminkan sama sekali posisi partai BJP dan juga tidak mencerminkan sama sekali posisi pemerintah India. Menlo India menjelaskan bahwa dua politisi tersebut telah diberhentikan dari jabatannya dan telah dinonaktifkan dari partai. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri India menjelaskan secara lebih rinci statement yang dikeluarkan oleh BJP. Antara lain, BJP menghormati semua agama, BJP menolak dengan keras penghinaan terhadap agama, dan BJP juga menentang dengan keras ideologi yang menghina atau merendahkan agama tertentu. Saya ulangi apa yang saya sampaikan di pertemuan para Menlo ASEAN India mengenai pentingnya terus dikembangkan budaya toleransi dan saling menghormati. Hanya dengan saling menghormati perbedaan, termasuk perbedaan agama, maka persahabatan dan kerjasama akan dapat diperkuat. Dalam rangka ini, kedua negara sepakat untuk kembali melanjutkan program Indonesia-India Interfeit Dialog yang pernah diselenggarakan pada tahun 2018. Dalam pembicaraan tadi, kita berusaha agar Interfeit Dialog yang kedua dapat dilakukan apabila tidak menjelang akhir tahun ini, maka dapat dilakukan pada tahun 2023. Kedua, di dalam pertemuan komisi bersama, kita melakukan tukar pandangan mengenai G20. Sebagai teman-teman ketahui, India merupakan bagian dari Troika G20. Tahun depan, India akan menjadi ketua G20. Kita sepakat bahwa di tengah situasi yang penuh tantangan ini, Maka tanggung jawab G20 sebagai katalisator pemulihan ekonomi menjadi lebih penting dan diharapkan oleh dunia. Saya sampaikan terima kasih atas dukungan kuat India terhadap presidensi Indonesia. Menteri Luar Negeri India telah menyampaikan konfirmasi akan hadir dalam pertemuan Menlu G20 di Bali bulan depan. Hal ketiga yang saya sampaikan di dalam pertemuan komisi bersama adalah mengenai berbagai isu kerjasama bilateral. Antara lain, di bidang perdagangan, kita sambut baik kenaikan perdagangan 33% tahun lalu. Untuk lebih meningkatkan perdagangan, Indonesia telah mengusulkan preferential trade agreement. TOR, Term of Reference, sudah diserahkan ke India dan menunggu tanggapan dari India. Di bidang investasi, kita juga melihat kenaikan seperti yang saya sampaikan, sebesar 187% pada tahun 2021. Dan kita sampaikan bahwa Indonesia menyambut baik investasi India di Indonesia. Di bidang energi, kita bahas secara seimbang, baik kerjasama minyak dan gas maupun kerjasama di bidang energi baru terbarukan. Dalam kaitan ini, kita sambut baik rencana penyelenggaraan Joint Working Group Meeting ketiga untuk oil dan gas, dan Joint Working Group Meeting kedua untuk new and renewable energy. Di bidang food security, kita memiliki kekhawatiran yang sama mengenai terganggunya rantai pasok pangan yang dihadapi hampir seluruh negara dunia saat ini. Oleh karena itu, kita berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama, termasuk di bidang teknologi dan investasi. Sebagaimana teman-teman ketahui, India merupakan salah satu pengimport terbesar CPO Indonesia. Dan Indonesia juga mengimport gandum dari India. Di bidang kesehatan, kita sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang produksi obat-obatan dan alat kesehatan, termasuk pengembangan joint venture. Kita sambut baik rencana kunjungan Farmexil ke Indonesia, yang akan menjajaki investasi di bidang vaksin dan bahan baku obat. Selain bidang ekonomi, kita juga bahas kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang pertahanan, kita saling bertukar pikiran mengenai proses ratifikasi yang sedang dilakukan kedua negara untuk Defense Cooperation Agreement. Proses ratifikasi saat ini sedang berjalan. Sementara kerjasama keamanan juga dibahas untuk terus ditingkatkan, termasuk kerjasama maritim dan keamanan cyber. Hal keempat yang saya bahas di dalam pertemuan adalah tukar, menukar pikiran, exchange of views mengenai berbagai isu kawasan dan isu internasional yang menjadi perhatian bersama. Antara lain kerjasama Indo-Pasifik. Saya tekankan mengenai harapan Indonesia agar sinergi antara berbagai konsep Indo-Pasifik dapat dilakukan dan digiring pada kerjasama yang konkret. India sangat mendukung ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik dan siap untuk meningkatkan kerjasama. Rekan-rekan, pada Joint Commission Meeting kali ini, komisi bersama telah ditandatangani dan dipertukarkan tiga dokumen perjanjian, yaitu persetujuan pembebasan visa bagi pemegang pasport diplomatik dan pasport dinas. Kemudian yang kedua, Memorandum saling pengertian antara BNN Indonesia dan Biro Pengawasan Narkotika India yang telah ditandatangani secara sirkuler pada 17 Juni 2022. Kemudian dokumen yang ketiga adalah Memorandum saling pengertian antara Politeknis Perkebunan LPP Yogyakarta dan National Sugar Institute India yang telah ditandatangani secara sirkuler pada 14 Juni lalu. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebelum pelaksanaan pertemuan komisi bersama pada hari ini, kemarin saya juga hadir dalam pertemuan khusus Menlu ASEAN dan India. Teman-teman, pertemuan khusus ini dilakukan untuk memperingati 30 tahun hubungan ASEAN-India. Oleh India, tahun 2022 dijadikan sebagai tahun persahabatan ASEAN-India. Dan di dalam pertemuan Menlu ASEAN-India, saya sampaikan empat hal. Pertama, pentingnya membangun bersama rantai pasok makanan yang berkelanjutan dan tangguh untuk ketahanan pangan. Isu Food Security India dan ASEAN dapat bekerjasama dalam bidang penguatan kapasitas produksi, pengembangan teknologi pertanian, dan peningkatan infrastruktur pertanian. Hal yang kedua, saya sampaikan di pertemuan Menlu ASEAN-India adalah mengenai pentingnya penguatan ketahanan kesehatan di kawasan. Sebagai apotik dunia, India dapat bekerjasama dengan ASEAN membangun ketahanan kesehatan yang lebih kuat di kawasan. Ketiga, pentingnya membangun arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang inklusif, yang saling menguntungkan dan saling percaya. ASEAN dan India harus bekerjasama untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan. Hal keempat yang saya sampaikan di pertemuan para Menlu ASEAN dan India, saya menekankan pentingnya toleransi, moderasi, dan kerjasama interfaith dialog. Kerjasama ini sengaja saya sampaikan dan penting untuk dilakukan jika kita ingin mendekatkan masyarakat kita yang memang saling, mohon maaf, yang memang sangat beragam. Rekan-rekan yang saya hormati, selain hadir dalam pertemuan Menlu ASEAN-India, kemarin saya juga diundang menjadi pembicara dalam Delhi Dialog yang ke-12. Saya pernah juga berbicara di forum yang sama pada tahun 2019. Untuk tahun ini, Delhi Dialog mengambil tema Building Bridges in the Indo-Pasifik. Dan di dalam dialog itu, saya sampaikan beberapa hal. Antara lain yaitu mengenai pentingnya pendekatan atau paradigma kolaborasi untuk memanfaatkan potensi besar di kawasan Indo-Pasifik. Saya juga tekankan pentingnya memperkuat rasa saling percaya atau strategic trust untuk membangun jembatan atau building bridges. Kita mengobservasi tren menurunnya strategic trust termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Di dalam dialog tersebut, saya mengumpamakan terus menurunnya saling percaya sebagai virus. Virus ini dapat menghalangi kita untuk bekerjasama yang mendorong kita melihat dunia dengan pola pikir zero sum dan virus menurunnya rasa saling percaya ini dapat dengan mudah berubah menjadi konflik terbuka. Nah, untuk menangani dan mencegah virus ini menular secara cepat di dalam delhidalog saya juga mengumpamakan diperlukannya vaksin yang disebut vaksin strategic trust atau vaksin penambah rasa saling percaya. Perumpamaan ini saya lanjutkan dengan mengatakan bahwa vaksin tersebut terkandung dengan jelas di dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Jadi sekali lagi vaksin strategic trust tersebut terlihat jelas terkandung dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik yaitu dengan adanya prinsip-prinsip inklusivitas dan fokus pada kerjasama konkret secara terbuka. Berbeda dengan vaksin COVID-19 vaksin strategic trust ini sebenarnya banyak sekali tersedia. Namun sayangnya terdapat banyak hesitancy atau keengganan untuk menggunakan vaksin strategic trust tersebut. Oleh karena itu di dalam Delhi Dialog saya mengajak negara-negara untuk menumbuh kembangkan vaksin strategic trust ini. Dan saya sampaikan keyakinan saya dengan memilih vaksin strategic trust jalan kita menuju kawasan Indo-Pasifik yang lebih damai stabil dan sejahtera akan menjadi lebih mudah. Rekan-rekan media yang saya hormati di sela-sela pertemuan khusus Menlu ASEAN India saya juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Vietnam dan kita fokus pembahasan mengenai perkembangan negosiasi perbatasan ZEE antara kedua negara dan kembali lagi kita mengulangi komitmen untuk mempercepat negosiasi perbatasan ZEE ini hingga mencapai tahap atau hasil akhir. Selain itu hasil akhir tentunya adalah hasil akhir yang menguntungkan kedua negara. Selain itu kita juga bicara mengenai rencana kunjungan Menlu Vietnam dan sorry Menlu Vietnam ke Indonesia yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Rekan-rekan media yang saya hormati sebagai rekan-rekan ketahui sebelum ke India saya berada saya juga berada di Brussel kurang dari 24 jam dan bertemu dengan HRVP Joseph Borrell dan juga dengan Sekjen NATO Jens Stoltenberg Dengan HRVP Joseph Borrell saya membahas khususnya mengenai G20 dan perkembangan terakhir perang di Ukraina HRVP Joseph Borrell menyampaikan konfirmasi akan hadir dalam pertemuan para menteri luar negeri G20 yang akan diselenggarakan di Bali awal bulan depan Sementara itu dengan Sekjen NATO kita membahas isu keamanan dan arsitektur keamanan di Eropa Rekan-rekan yang saya hormati demikian yang dapat saya sampaikan dan setelah pertemuan joint commission meeting dengan Menteri Luar Negeri India malam ini saya akan kembali ke Jakarta terima kasih teman-teman sehat selalu